Intro Halo Andi-Andi, kita kembali lagi masih dengan program yang unsur Nah, kali ini kita akan membahas soal yaitu Jelaskan langkah-langkah pengolahan biji besi menjadi lokam besi yang dilakukan dalam tanah ini Langsung kita dibahas ya Nah, jadi langkah-langkah pengolahan biji besi itu dimulai dari Ketika campuran biji besi, batu kapur, dan kokan atau C dimasukkan ke dalam tanah tinggi Feroxida direduksi menjadi feroso ferioksida oleh CO Nah, reaksinya ini adalah 3 Fe2O3 ditambah CO menjadi 2 Fe3O4 ditambah CO2 Nah, ini terjadi pada suhu 300-500 derajat Kemudian, Fe3O4 ini direduksi Persaat reaksi yang dihasilkan adalah Fe3O4 ditambah CO menjadi 3 FeO plus CO Nah, ini terjadi pada suhu 500-700 derajat celcius Kemudian, naik lagi pada suhu 700-900 derajat celcius itu Terdapat reaksi dari FeO ditambahkan dengan gas CO menjadi Fe dan CO2 Selanjutnya, pada bagian atas penyerapan panas batu kapur terurai Itu sekitar pada suhu 1000-1200 derajat Terjadi persamaan reaksi dari CaCO3 mengalami pengolahan menjadi CaO ditambah CO2 Kemudian, hasil CaO ini bereaksi dengan silika Membentuk kalsium silikat yang disebut dengan kerak Persamaan reaksinya, CaO ditambah CO2 menjadi CaSO3 Nah, cairan ini, cairan CaSO3 ini akan mengutupi cairan besi Dan senyala silika menjadi kerak diatasnya Kemudian, pada suhu sekitar 1300-1500 derajat Biji besi mengalami reduksi menjadi cairan besi cimentarit Atau Fe3C dengan kemurniannya 92-94% Semoga membantu ya Sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya Sampai ketemu lagi pada soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!